In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita masih berbicara seputar cara penulisan ma Dimana sebelumnya telah kita bahas Cara menulis ma mulgah dan ma kafah Kali ini kita akan berbicara terkait ma mausulah Dimana Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala berkata Wa mausulatan bifi wa min Dan ma mausulah ditulis secara bersambung setelah huruf fi dan huruf min Sebelumnya perlu saya tekankan bahwa Maka pada asalnya isim itu ditulis secara terpisah dari kalimah yang lain Mengapa? Karena isim itu bermakna dengan sendirinya Maka setiap lafad yang bermakna perlu dipisahkan dari lafad yang lain Untuk menunjukkan bahwa maknanya ini berbeda Yang ini khusus daripada yang lain Dan ma mausulah itu termasuk ke dalam isim Tidak sebagaimana ma mulgah dan makafah yang mana keduanya ini Masuk ke dalam jenis huruf Maka ma mausulah hukum asalnya ditulis secara terpisah Dan beliau rahimahullah ta'ala memberikan pengecualian Dimana ketika ma mausulah ini didahuli oleh huruf min dan huruf fi Maka keduanya ditulis secara bersambung Dan hal ini yang kita jumpai dalam ayat Fi makanu fi hiya khtalifun Dimana huruf fi ini disambung dengan ma mausulah Demikian juga jika terletak setelah huruf min Sebagai mana dalam ayat Mima atakum Dimana min ini ditulis secara bersambung dengan ma dan diidgamkan Ada pun selain daripada dua huruf tersebut Maka ditulis secara terpisah Sebagaimana asalnya Misalnya dalam kalimat Misalnya inna ma tu'adun Inna ma tu'adun Ditulis terpisah Atau setelah an misalnya Rogib tu an ma'indak Tulisnya secara terpisah Untuk huruf min Maka tidak ada khilaf diantara ulama Bahwa ia harus disambung dengan ma mausulah Sebagai mana yang disampaikan oleh Alimam Musuyuti Rahimahullah ta'ala Karena min ini adalah huruf yang Terdiri dari dua huruf Yaitu mim dan nun Dan ia bisa diidgamkan dengan huruf Dengan ma mausulah Hanya saja Untuk huruf fi Maka ulama khilaf pendapat Berselisih Tidak sebagaimana Yang disampaikan oleh Imam Suyuti Diantara mereka ada yang Melarangnya Misalnya Ibnu Kutaibah Dalam kitabnya ada Bulkatib Melarang Huruf fi ini Disambung dengan ma mausulah Jadi harus dipisah Demikian juga Ibnu Durustaweh Dalam kitabnya Kitabul Kutab Sejalan dengan Apa yang disampaikan oleh Ibnu Kutaibah Nah sebagai gantinya Dari huruf fi ini Mereka memasukkan huruf An An ini punya kemiripan Dengan min Sama-sama Terdiri dari dua huruf Dan sama-sama bisa Diedromkan dengan ma mausulah Maka ditulisnya Amma Ya ini bagi Sebagian pendapat Selain daripada yang disampaikan oleh Al-Imam Asyuti Dalam kitabnya An-Nuqoya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!